hai oke ketemu lagi dengan saya di guna di channel nah pada kali ini saya akan benar mengganti downpipe dan frontpipe ya dari mobil Innova ribbon ya ini saya akan ganti downpipe dan frontpipenya nah untuk downpipe dan frontpipenya saya menggunakan produk BRD ya nah ini tapi kita bisa lihat ini produk BRD asli buatan Thailand ya lalu untuk downpipenya juga pakai BRD ini ori BRD buatan Thailand ya ini akan saya pasang di mobil Innova ribbon saya ya nanti akan saya pasang di tempat kenal pot ya jadi frontpipe dan downpipe nya akan saya pasang di sana ya oke kenapa saya ganti downpipe dan frontpipe ya karena untuk Innova ribbon itu untuk frontpipenya nah ini ya untuk frontnya dia ada resonatornya Nah untuk mobil yang sudah kilometer di atas Rp50.000 atau mendekati Rp50.000 itu biasanya untuk resonatornya itu sudah kotor Nah kalau sudah kotor biasanya mobilnya kurang responsif seperti itu ya Nah itu daripada kita kita ganti ke frontpipe yang orinya lagi karena resonatornya mulai kotor maka lebih baik saya ganti yang seperti ini yang yang tanpa resonator jadi kita sudah minim perawatan sudah tidak ada lagi perawatan pada frontpipenya karena sudah tidak ada resonatornya di sini ini langsung los seperti itu ya Nah gunanya resonator itu apa gunanya untuk menyaring udara dari kenal pot lebih bersih untuk dibuang Nah tapi sepertinya enggak perlu lah ya enggak perlu kita menggunakan resonator seperti itu malah nanti bisa mengganggu kinerja mesinnya mengganggu kinerja turbonya kalau sudah kotor ya memang kalau sudah masih bersih-bersih masih baru ya enggak masalah tapi kalau sudah kotor itu bisa mengganggu performa mesinnya seperti itu dan mengganggu turbonya ya oleh sebab itu saya ganti yang loss seperti ini ya Oke langsung saja posisinya dimana untuk downpipe itu dimana lalu untuk frontpipe dimana akan saya tunjukkan posisinya nonton terus videonya sampai selesai nah lalu untuk mengganti downpipe dan frontpipe ini ya ini downpipe lalu ini frontpipe ini tidak mengganggu suara sama sekali jadi suaranya tetap seperti orinya hanya nanti suara turbonya lebih keluar aja lebih ngesisnya itu lebih keluar tapi tidak sampai mengganggu kita di dalam kabin tidak masih nyaman lah ya yang pasti masih nyaman dan tarikannya pun masih enak ke mobil jadi enggak ada masalah ya jadi justru kita ganti downpipe dan frontpipe itu kinerja mesin itu semakin enteng jadi mobilnya semakin enak ya tarikannya enak suara turbonya lebih keluar dan kerja turbonya lebih maksimal seperti itu ya karena tidak ditahan oleh resonator oke langsung saja akan saya tunjukkan letak posisi dimana downpapnya dan frontpapnya di mobil innova rebound dan yang orinya seperti apa yang untuk downpap dan frontpapnya Oke tahun lalu sidonya sampai selesai Oke lalu untuk frontpapnya itu ini ya dari sini sampai ke depan sana sampai ke atas sana ke area leher downpapnya nah ini yang dinamakan frontpap ya nah frontpap ini nah ini yang dinamakan resonator nah ini kalau sudah mobil sudah mulai berumur atau mendekati 50.000 resonator ini akan kotor nah kalau kotor gas buang yang dari turbo dari mesin itu keluar sini itu terhambat oleh kotoran di sini nah caranya membersihkan ini ini harus diganti nah daripada kita ganti orinya kita lebih baik ganti yang loss langsung dan pakai yang kualitas yang bagus ya seperti BRD atau ProLine atau sekelasnya lah ya seperti itu nah ini yang ada resonator jadi ini nanti diganti ya ini ganti loss semua jadi enggak ada resonator ini tadi yang kita sudah lihat tadi loss pipa aja ya dan ini enggak ngaruh suara ini cuma nyaring udara nah ini kalau kotor ya menghambat kerja mesin karena gas buangnya tidak lancar ya ini tetap sekali lagi ini tetap enak suaranya enggak enggak ngaruh enggak ngebah enggak bengung ganti suaranya enggak ya karena di untuk untuk perdem suara itu masih kepake yang belakang ini nah ini kan masih kepake ini perdem suara jadi ini cuma mengganti front pipenya resonatornya ini aja nah ini untuk ini adalah untuk front pipenya lalu untuk down pipenya ada di ruang mesin oke nah untuk down pipenya tuh ini ya nah ini adalah down pipenya nah ini down pipenya dari yang ini dari ujung sini sebenarnya ini sampai ujung sini ya nah dari ujung sini sampai ke bawah sana itu down pipe nah sampai sambungan sana itu kepawa itu front pipe jadi digantinya itu dari ini sambungan dari turbo turun ke bawah sampai ke bagian tadi yang ada resonatornya tadi ya ini diganti ya kalau kita lihat di sini nah ini ya ini sudah mulai berkarat nah ini sudah mulai berkarat ya untuk down pipenya seperti ini dan down pipenya ya kalau Innova yang belum Euro 4 itu resonatornya dibawah tadi di front pipe yang saya tunjukkan tadi tapi kalau yang sudah Euro 4 itu resonatornya di sini nah bedanya itu ya tapi di bawah di front pipe yang enggak ada resonator seperti itu jadi dibalik dia nah betulan Innova 2019 ya ini belum Euro 4 jadi resonatornya dibawah sana ya ini tinggal diganti aja nanti ini dilepas kalau kita bisa lihat di sini kan diameternya dia tidak loss lebar nah di sini dia menyempit ini yang menurut yang ahli-ahli kenal pot ini yang bahaya ini yang bikin kotor tersumbat turbonya bisa jebol ya kalau turbo jebol ya habisnya puluhan juta ya nah ini yang menggambat sehingga sangat disarankan mengganti down pipenya menggunakan yang loss seperti tadi tapi harus pakai yang bermerek ya supaya dia presisi dan untuk kualitasnya juga bisa awet tidak ada bocor ya dan ini kita bisa lihat di sini sekali lagi ini menyempitkan dia nah ini yang bisa kalau kotor ya bisa jebol turbonya seperti itu ya ini harus diganti tapi kita ganti ori yang mending kita ganti yang alternat tapi yang bagus sekali yang BRD ya oke ya langsung aja ini akan diganti ya ini down pipenya nanti dibuka-buka potnya lalu yang front pipenya tadi dibawah ya bagaimana nanti setelah diganti yang pasti performa mesin jauh lebih enak nanti ya dan suara turbonya lebih keluar tapi tidak mengganggu suara kenal potnya tetap suara standarnya jadi tetap oke lah jadi buat harian pun masih enak ya oke bagaimana proses selanjutnya untuk penggantian down pipe-front pipe nya tonton terus videonya sampai selesai nah ini untuk front pipe nya akan dilepas ya ini dibuka baut yang belakang ini ada dua lalu yang di depan ada dua yang langsung terhubung ke down pipenya nah ini harus dilepas dan kalau masang gini disarankan ke tempat ahli kenal pot ya karena ini front pipenya juga berat dan down pipenya berat jadi butuh minimal dua orang kalau kita kerjakan sendiri itu susah ya takutnya nanti enggak pas pemasangannya malah bocor ya ini sedang dilepas front tap nya sebentar lagi kita cek untuk down pipenya nah ini untuk baut front pipenya yang depan yang nempel ke down pipenya ya nah ini dilepas juga nah itu ya dua baut nah itu dilepas setelah terlepas maka front pipenya bisa terlepas ya dan baut belakang juga dilepas dan ini untuk down pipenya ini juga akan dilepas nah ini down pipenya nah itu ya baut yang itu yang langsung terhubung ke down pipenya ya nah ini sedang dilakukan pelepasan untuk front pipenya terlebih dahulu di inova ripon ya nah ini sedang di lepas ya front pipenya ini sedang dikerjakan oke bagaimana video selanjutnya tonton terus videonya sampai selesai kita lihat disini ya ini front pipenya sudah terlepas ya dari mobil dan ini kita bisa lihat yang gelembung inilah yang resonator dan ini untuk front pipenya yang BRD ya yang under market ini tidak ada resonator jadi langsung loss pembuangannya jadi performanya lebih baik daripada yang ori lalu untuk down pipenya ini sedang dilepas ya jadi cover platnya ini dilepas dulu lalu setelah terlepas nanti kita bisa-bisa mengakses bagian baut depan yang keturbo dari down pipenya nah ini sedang dilepas dulu oleh mekanik yang ahli di bidang kenal pot ya ini covernya dilepas dulu cover nah ini memang panas ya karena mobil baru sampai langsung dibongkar ini untuk down pipenya yang orinya kita bisa lihat disini ini adalah down pipenya dan sedangkan ini adalah down pipenya aftermarket BRD untuk ukuran sama persis ya dan ini untuk jangan lupa ini untuk packing kenal potnya ini dilepas untuk dipasang di BRD ini ya nah ini jangan lupa kalau nggak kepasang nanti suaranya bisa bocor nah ini dilepas bawaan orinya lalu dipasang di kenal pot yang BRD kalau kita bisa lihat disini untuk leher depan ini kecil sekali ya beda dengan yang BRD ini ukurannya loss langsung sama depan belakang kalau yang orinya itu udaranya terhambat oke ini setelah terpasang packing kenal potnya langsung kita pasang di mobil oke ini untuk down packnya sudah terpasang ya tinggal dikencangkan bautnya dan ini presisi benar-benar presisi nggak ada ubah-ubah dudukan nggak ada ubah-ubah bautnya ini benar-benar PNP ya jadi cocok ya kenapa saya pakai BRD karena dia memang presisi ya memang harga tidak akan pernah bong seperti itu ya dan ini sedang dikencangkan nanti setelah terpasang tinggal kita tes aja jalan bagaimana performanya yang pasti performanya pasti lebih baik daripada orinya tadi ya ini sedang dikencangkan setelah dikencangkan nanti kita pasang untuk front pipe-nya dibawah ini dipasang down pipe-nya dulu ya setelah down pipe-nya terpasang kita cek di bagian bawah untuk pemasangan front pipe-nya nah ini untuk front pipe-nya sedang dipasang ya jadi baut yang depan dua itu dikencangin ya dipasang lagi lalu setelah itu yang bagian belakang ini jangan lupa yang packing belakang juga jangan sampai nggak kepasang ya ini packing yang belakang ini yang gerak-gerak itu itu adalah packing untuk penelpot belakang itu jangan lupa dipasang juga kalau nggak kepasang nanti bocor ya udaranya keluarnya ya nah ini itu jatuh packingnya ya sebentar lagi dipasang di bagian kernel pot-nya oke ini saya tunjukkan ya untuk front pipe-nya untuk bagian resonatornya ya kalau kita lihat di lubang sini di dalam itu ada seperti saringan ya memang tidak terlihat karena hitam ya tapi di dalam itu ada seperti saring-saringan yang kecil-kecil nah kalau kita bisa lihat di sini ini kan kenal pot dia sudah hitam kotor pasti lama-kelamaan akan tersumbat resonatornya ini ya lalu untuk down pipe-nya ini kita bisa lihat ini orinya ya ya memang pipanya besar yang bagian belakang tapi yang depan ini dia kecil sekali lubangnya dan ini menghambat kinerja mesin kinerja tubuh karena terhambat lubang yang kecil ya nah ini untuk down pipe yang depan oke ini untuk down pipe dan front pipe-nya sudah terpasang sekarang kita tes di jalan bagaimana performanya oke ini sudah terpasang semua ya kita dengarkan suaranya masih sama seperti standarnya ya jadi tidak merubah suara sama sekali dan ini untuk front pipe-nya juga sudah terpasang di bawah kita bisa lihat ini yang stand list oke langsung saja kita tes di jalan bagaimana performanya oke jadi untuk mengganti down pipe ini itu baut yang bawah itu dua dibuka lalu baut pangkon ini satu ya nah ini dibuka ya lalu untuk baut yang depan depan itu ada bautnya nah ini dua ya dan cover ini harus dibuka ya tadi ya ini cover dibuka kita bisa langsung mengakses bagian bautnya disana nah ini untuk down pipe-nya BRD oke ini kalau kita dengarkan ya suaranya ini tidak ada perubahan ya setelah kita ganti down pipe front pipe ini tidak mempengaruhi suara kita kenal potnya jadi masih nyaman ya meskipun kita gunakan bersama keluarga itu masih nyaman tapi performa meningkat ini coba saya kes ya ini cendela saya buka kita dengarkan nah tidak ada perubahan suara ya cuma desisnya atau suara turbonya lebih keluar oke ini setelah saya ganti ya untuk down pipe dan front pipe nya ya untuk yang saya rasakan tarikan lebih spontan ya ini kan dia mode normal ya ini bukan eco bukan power ini mode normal kita akan coba ya ini tarikannya jauh lebih spontan ya dan untuk suara pun tidak ada perubahan misalkan lebih ngebas lebih ngebrum tidak ada jadi cocok bagi yang kita mau cari performa lebih enak tapi tidak pengaruh suara ya ini sangat cocok sekali ya ini saya coba ya ini jalan lurus saya coba nah ini ya dari 20 saya kick down nah ini naiknya cepat sekali ya nah kita bisa lihat ini naiknya cepat sekali jadi dari 20 ke 80 aja naiknya sepontan ya cepat ya kita akan menggunakan ini menggunakan mode normal ya ini jauh lebih enak daripada sebelumnya yang masih pakai kena port down pipe dan front pipe yang orinya ya jadi untuk yang mau cari performa lebih meningkat di Innova Ribbonnya atau di Fortuner atau di Pajero ya sama itu bisa solusinya bisa upgrade down pipe dan front pipe nya tapi saran saya tetap harus pakai yang bermerek ya setidaknya baguslah untuk tebalnya stainlessnya itu tebal supaya lebih awet dan tidak ada bocor-bocor pada pipanya dan sambungannya oke sekian aja video dari saya untuk penggantian front pipe dan down pipe di Innova Ribbon dan hasilnya sangat mantap sekali oke terima kasih yang sudah menonton sudah like, sudah komen, sudah subscribe terima kasih banyak, salam sehat selalu lancar rezekinya amin